Intro Perpustakaan Pusat Uwin Maulana Malik Ibrahim Malat Berada di Gedung Abdurrahman Wahid, Jalan Gajayana 50, Kota Malang, Jawa Timur Dengan visi menjadi perpustakaan perguruan tinggi Islam berwibawa Memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif Berbasis teknologi informasi dan berstandar internasional Untuk mendunjang tridharma perguruan tinggi Sedangkan misi perpustakaan adalah Pertama, menjadi mitra profesional bagi masyarakat akademis Dengan berperan sebagai penyedia dan penyebar informasi Kedua, memberikan pelayanan prima dan inovatif Dengan orientasi kepada kepuasan stakeholders Ketiga, menjadi pusat akses informasi Bagi masyarakat global pada bidang ilmu yang menjadi fokus universitas Selain berstandar internasional Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi ini Juga memiliki koleksi yang lengkap di berbagai bidang Perpustakaan pusat Uwin Maulana Malik Ibrahim Malat Telah mendapatkan akreditasi A Dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! Gedung Perpustakaan Gedung Perpustakaan Terdiri dari tiga lantai dengan luas keseluruhan Mencapai 8.840 meter persegi Lantai satu perpustakaan Terdapat ruang loker dengan konsep pelayanan mandiri Ruang kepala perpustakaan dan administrasi Dan ruang belajar kolaboratif Ruang belajar ini didesain sebagai social space Yang memfasilitasi kegiatan belajar bersama Di lantai ini juga tersedia fasilitas sirkulasi peminjaman dan ruang pelatihan Sedang di lantai dua Ada beberapa fasilitas Yaitu ruang Research Commons Research Corral Ruang referensi dan tugas akhir Dan ruang relaksasi Research Commons dan Research Corral Merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi pemustaka Yang ingin belajar, menulis, dan meneliti dengan lebih fokus Di dua area ini Pemustaka dapat melakukan kegiatan studi yang lebih individual Di samping Research Commons Terdapat fasilitas relaksasi dengan sofa yang nyaman Di bagian selatan Ada ruang referensi dan koleksi tugas akhir Tempat pemustaka mengakses koleksi kamus Encyklopedia Dan koleksi referensi lainnya Kemudian di lantai tiga Pemustaka bisa menemukan buku-buku yang dapat dipinjam Jika masa pinjam telah selesai Pemustaka dapat mengembalikan buku-buku Melalui layanan sirkulasi pengembalian di lantai ini Pemustaka juga dapat mengunjungi BI Corner Dengan buku-buku koleksi hibah dari Bank Indonesia Di lantai tiga juga tersedia komputer online katalog Yang tersedia untuk pengunjung Selain layanan fisik Perpustakaan pusat Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang Juga mengembangkan layanan digital Dengan menerapkan prinsip open access Dengan menerapkan kebijakan akses terbuka Kami dapat melayankan koleksi secara terbuka Baik untuk sivitas akademika Uwin Malang Maupun masyarakat umum Perpustakaan pusat Uwin Maulana Malik Ibrahim Sangat mendorong pemanfaatan layanan digital Untuk kepentingan bersama Layanan digital tersebut diantaranya adalah Pertama, layanan repository Layanan koleksi penelitian dosen dan tenaga Kedua, layanan e-thesis Layanan koleksi tugas akhir mahasiswa Ketiga, layanan e-resources Layanan buku elektronik berlisensi terbuka Perpustakaan pusat Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang Dikelola secara profesional Oleh pustakawan-pustakawan lulusan dalam dan luar negeri Kami memiliki 4 pustakawan berstatus PNS Dan 4 berstatus pegawai tetap non-PNS Mereka adalah MUFIT Kepala perpustakaan yang merupakan alumni S2 Universitas Indonesia Saat ini beliau juga menjabat sebagai ketua asosiasi perpustakaan perguruan tinggi Islam Jatim Faizuddin Harliansyah Pustakawan lulusan Queensland University of Technology Australia Saat ini sedang menumpuh studi doktoral di program teknologi Universitas Negeri Malang Ari Zuntriana Pustakawan alumni The University of Sheffield, Inggris Yang juga merupakan pengurus di asosiasi perpustakaan perguruan tinggi Islam Jatim Pustakawan-pustakawan yang lain adalah Wahyuning Ties, Dian Anesti, Indar Erdiana, Rista Monika, Heni Kurnianingsih, dan Zulaika Seluruh pustakawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Terlibat aktif dalam kepengurusan asosiasi perpustakaan perguruan tinggi Islam Jatim Perpustakaan pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Merupakan bagian integral universitas yang berfungsi untuk mendorong terciptanya peningkatan atmosfer akademik Dengan menyediakan berbagai layanan dan fasilitas inovatif dan bermutu Untuk menuju smart library dengan berfokus pada 4 dimensi Yaitu smart services, smart people, smart place, dan smart governance Merupakan komitmen kuat perpustakaan menuju internasionalisasi perpustakaan Untuk terus dapat memberikan kontribusi maksimal bagi tercapainya visi, misi, dan tujuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perpustakaan pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Terus bergerak menjadi perpustakaan perguruan tinggi yang dikenal secara nasional, regional, dan internasional Untuk mencapai rekognisi regional dan internasional Kami berupaya untuk terus mengembangkan SDM dan fasilitas yang dimiliki secara berkelanjutan Perpustakaan kami mendorong para pustakawan untuk mengikuti kegiatan internasional Pada tahun 2019, pustakawan kami mengikuti kegiatan kursus pendek bidang komunikasi ilmiah di kampus UCLA, California, Amerika Serikat Kedepan, perpustakaan juga berencana mengirim pustakawan untuk magang di berbagai perpustakaan perguruan tinggi terkemuka di manca negara Rencana magang tersebut merupakan bagian dari program perpustakaan tahun 2021 Kedepan, perpustakaan kami mengikuti kegiatan internasional Perpustakaan penggiatan sahaja Inilah alah deluken s ACLU've gaya Lямu senha alah deluken s Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton